Aksi brutal geng motor makin nekat dan brutal, di Kabupaten Indramayu, seorang anggota polisi berpangkat Bripka menjadi korban pembacokan geng motor saat tengah berpatroli mengantisipasi kejahatan jalanan. Akibatnya, korban menderita luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu diketahui terjadi di jalur pantura Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Rabu, 10 Mei 2023, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar melalui kasat reskrim Polres Indramayu. AKP Muhammad Hafid Firman Syah mengatakan, anggota polisi yang menjadi korban pembacokan itu diketahui adalah Bripka Sugiono, korban merupakan anggota reskrim Polsek Sukra. Disebutkan Hafid, Bripka Sugiono saat ini sudah mendapat perawatan. Luka bacok yang dialaminya sebanyak 12 jahitan pada bagian kepala, polisi sudah mengamankan 5 orang anggota geng motor yang brutal tersebut. Para pelaku itu semuanya warga Kabupaten Subang. Demikian Handika Rahman, Indramayu, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!